Selamat datang di MotoGossip, tempat kita ngosip segala sesuatu dalam balap motor dunia Oke, gosip kita kali ini membahas soal siapa yang akan menggantikan Dovis Yusuf di tim Ducati Factory untuk tahun depan Oke, kita tahu bahwa sebelumnya Dovis sudah memberi pernyataan dia gak akan membalap untuk Ducati tahun depan Artinya, Dovis menolak tawaran kontrak dari tim dan memilih hengkang untuk tahun depan Gossipnya sih, penyebabnya adalah perihal bayaran Jadi, Dovis menginginkan kenaikan gaji Sekarang, Dovis menerima bayaran sekitar 7 juta dolar per tahun Dan dia menginginkan kenaikan karena hanya dialah pembalap Ducati yang mampu bersaing dengan Mark Marquez untuk memburu gelar juara dunia Tetapi, tim Ducati malah mencoba mengurangi gaji Dovis tersebut tahun depan Karena, wabah COVID-19 membuat budget tim menjadi banyak berkurang Karena tidak tercapai kesepakatan, maka akhirnya Dovis mengambil langkah berani untuk pergi meninggalkan Ducati tahun depan Nah, sekarang tim Ducati pasti lagi pusing untuk mencari rider pengganti Karena, tentu saja Ducati menginginkan spike rider yang bisa menjadi penantang juara dunia tahun depan Nah, mari kita lihat siapa saja pembalap yang mungkin bisa menjadi tandem Jack Miller untuk balapan tahun depan Pembalap yang pertama adalah Francesco Bagnaia Peko Bagnaia sendiri telah disebut-sebut oleh Paolo Jabati yang dari sporting directornya Ducati Course Sebagai salah satu opsi cadangan sekiranya Dovis mau cabut dari Ducati Dan, hal positif dari pembalap ini adalah Satu, Bagnaia adalah pembalap lingkup dalam Ducati Sehingga sudah tahu banget karakter pembalap ini Yang kedua, dia juga sudah berpengalaman 2 tahun mengeber motor Ducati Hal negatifnya, Bagnaia masih sangat muda dan belum terbukti Hasilnya tahun lalu tidaklah cukup bagus Yaitu berada di ranking 15 dengan hanya 54 poin saja Yang kedua, tahun ini dia cedera kaki Dan akan kemungkinan melewatkan banyak seri balapan Artinya, Ducati akan sangat beresiko apabila menaikannya ke tim factory Pembalap yang kedua adalah Hohe Lorenzo Lorenzo juga disebut-sebut bisa balikan sama mantan Karena ada pembicaraan antara dia dan Jabati Bahkan, Lorenzo sempat melempar statement bahwa ada kemungkinan dia balik membalap lagi Asalkan mendapatkan motor utama dari Yamaha atau Ducati Nah, hal positif dari Lorenzo adalah 1. Lorenzo pernah membesut Ducati 2 tahun Bahkan pernah menang 3 kali Itu artinya, tidak sulit bagi Lorenzo untuk beradaptasi lagi dengan motor Ducati Tapi, hal negatifnya adalah Lorenzo sudah pensiun dan sudah lama tidak membalap Tentu ini akan mengurangi kemampuan membalapnya Hal yang kedua adalah masalah nyali Lorenzo pensiun karena masalah cedera yang bertubi-tubi di alaminya Salah satunya adalah retak tulang belakang yang membuat nyali Lorenzo menjadi ciut untuk membalap lagi Masa sih Lorenzo masih berani membalap lagi? Ya, kita lihat aja nanti Pembalap yang ketiga adalah Johan Zarco Pembalap Perancis ini juga berpeluang bisa membalap untuk Ducati pabrikan tahun depan Dan dia sendiri secara gamblang menginginkan posisi tersebut Hal positif dari Zarco adalah Pertama, Zarco adalah pembalap lingkup dalam Ducati Sehingga lebih mudah menggait pembalap ini Yang kedua, Zarco sudah membuktikan dia bisa kompetitif di atas jok Ducati Dengan naik podium 3 di Ceko kemarin Tapi, Zarco ini punya hal-hal negatif Yaitu, orang ini memiliki masalah attitude Sejak di Yamaha T3, Zarco saling melempar statement yang bertentangan dengan Rossi dan Vinales Dan juga, masalah kabur dari tim KTM musim lalu Dan yang paling fresh nih ya Adalah menjadi penyebab tabrakan dasyat antara dirinya dan Morbidelli Yang mengancam keselamatan banyak rider lain Di samping ketiga pembalap tadi, masih ada opsi yaitu adalah Para pembalap rugi dari Moto2 Dari statement kubu Ducati, mereka memberi sinyal Akan merekrut pembalap muda dari ajang Moto2 Dan bisa saja, salah satunya bisa mengisi satu jok di tim factory Mereka adalah Yang pertama, Luka Marini Luka Marini sekarang lagi menjadi hot prospect di Moto2 Karena sedang memimpin kelas main sementara dengan 87 poin Rossi sendiri telah memberi pernyataan bahwa dia senang sekali Mengajukan adik tirinya ini untuk menjadi rider Ducati di kelas MotoGP Yang kedua adalah Enea Bastianini Bastianini sekarang sedang menguntit ketat Marini di peringkat kedua dengan 79 poin Dan juga menjadi salah satu prospek menarik untuk diangkut ke MotoGP tahun depan Yang ketiga adalah Urge Martin Pembalap KTM Ajo ini juga berpeluang besar menggondol juara dunia Moto2 Karena gaya rading dia yang bisa mendominasi sebuah balapan Nah ketiga pembalap Moto2 tadi sangat berpeluang diambil oleh Ducati Ya setidaknya ada dua pembalap Tetapi di tim Ducati mana kita belum tahu Nah menurut analisa kami dari semua pembalap tadi Berikut kira-kira formasi para pembalap Ducati di ketiga tim mereka Yaitu Ducati Course, Pramac Racing, dan Avincia Racing Untuk tim Ducati Course, kemungkinan besar Jack Miller akan didampingi oleh Johan Zarco Kenapa? Karena dari kemampuan dan pengalaman Praktis hanya Zarco yang paling cocok menemani Miller Mengontrak pembalap muda sepertinya bukan opsi yang realistis Mengingat pembalap muda butuh waktu cukup lama Untuk menguasai motor MotoGP Terlebih ini adalah motor Ducati yang tidak mudah ditaklukan Untuk Pramac Racing sendiri Francesco Bagnaya kemungkinan akan ditemani oleh Luca Marini Karena Pramac sendiri adalah tim untuk belajar Bagi pembalap muda yang kelak akan mengisi seat Di pembalap tim pabrikan Untuk Bagnaya sendiri Dia sepertinya masih butuh 1-2 tahun lagi Untuk membuktikan diri kemampuannya Dan tetap steady Pramac adalah opsi paling realistis saat ini Luca Marini sendiri akan menjadi hot rookie bagi Ducati Dan Pramac adalah tim paling ideal bagi dia belajar Membalap di level tertinggi MotoGP Untuk tim Avincia Racing Kemungkinan Tito Rabat akan ditemani Enea Bastianini atau Hurge Martin Avincia sendiri akan lowong 1 seat tahun depan Dan apabila Ducati pabrikan berbaik hati Maka mereka bisa menaruh Bastianini di tim ini Untuk Hurge Martin saya tidak yakin Karena dia adalah pembalap kesayangan KTM Tentu saja tidak akan mudah menganggut dia ke keluarga Ducati Mengingat KTM sendiri punya ambisi besar di pengembangan pembalap muda Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Siapa yang paling kalian jagokan mengisi line up Ducati Factory untuk tim tahun depan Tulis komentar kalian dan tetap ikuti berita terkini MotoGP Hanya di MotoGossip